Wersa sebelumnya, Satgas Bangan dipimpin Menteri Perdagangan gerbek ratusan ribu liter minyak kita yang disimpan di dalam gudang di kawasan Jakarta Utara. Penimbunan tersebut dikhawatirkan akan mengulang kejadian tahun 2022 di mana minyak goreng subsidi mahal dan sulit didapat. Menteri Perdagangan bersama Satgas Pangan Baris Krim, Polri, menggelar sindak ke salah satu gudang terbesar minyak goreng di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Satgas menemukan sekitar 550 ribu liter minyak kita kemasan botol yang disimpan di dalam gudang. Menurut Menteri Perdagangan Juhaki Frihasan, minyak goreng ini sengaja tidak diedarkan karena distributor belum mendapatkan DMO dari pemerintah. Namun demikian, Mendak meminta minyak kita segera didistribusikan untuk menghindari kelangkaan di pasar terutama di Pulau Jawa. Zulhaz Sapaan Akrab Mendak menyebut kelangkaan minyak subsidi terjadi karena banyak warga yang menggunakan minyak goreng premium beralih ke minyak subsidi. Karena minyaknya bagus, kemasannya bagus, dijual juga di retail modern, di semua kedanaan lain. Semua premium pindah. Ya kalau pindah tidak cukup. Karena minyak kita tadinya kan minyak curah asalnya. Curah ini kurang higien kan, maka dikemas. Tadinya begitu. Tapi mestinya yang membeli itu sama, pembelian sama. Tapi sekarang yang premium pindah, tidak cukup. Nah sekarang, jalan keluarnya yang pertama, kita tambah dari 300 ribu ke 500 ribu ton per bulan. Sementara itu menurut warga, kelangkaan minyak goreng subsidi terjadi dalam sebulan terakhir. Salah satunya dipengaruhi oleh waktu pengiriman dari distributor yang tidak menentu. Sekarang 16 ribu, udah barangnya langka, susah. So, nah itu, ada stok minyak? Nggak punya. Soalnya susah juga, sehari ada, sehari nggak rebutan. Kelangkaan minyak subsidi ini tentunya berpengaruh terhadap harga di pasaran. Sejak awal tahun 2023, harga minyak kita ini fluktuatif. Padahal, berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan, harga ecelan tertinggi minyak subsidi berada di 14 ribu rupiah per liter atau 15 ribu rupiah per kilogram. Kita juga harus ingat bahwa minyak kita dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng subsidi pada tahun 2022. Selain tingginya harga, kelangkaan minyak goreng membuat warga harus mengantri di agen. Bahkan terakhir, disuruh kelangkaan migor berbuntut panjang hingga menyeret perlusan CPO dan pejabat ecelan satu kementerian perdagangan.